Intro Saudara Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil adiknya yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Grindra, Hasim Johadi Kusumo, membahas struktur Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Grindra Rahayu Saraswati di acara Rembuk Pemuda Indonesia 2 pada minggu sore. Sara menyampaikan maaf atas ketidakhadiran Prabowo sepulang kunjungan kerja keliling ASEAN karena berlanjut menyiapkan transisi pemerintahan. Salah satunya menggodok struktur kabinet di Hambalang bersama Hasim dan tim transisi. Sara memastikan kabinet Prabowo membuka pintu tak hanya untuk Grindra dan Koalisi Indonesia Maju, tapi parpol lain yang ingin bersama Prabowo. Dan juga tentunya disini ada Bapak Ahmi. Beliau memang sedang mempersiapkan. Sekali lagi ini sedang masa transisi, hitungan tinggal 6 minggu lagi, masih mempersiapkan detik-detik terakhir untuk membentuk tim transisi yang lebih matang lagi dan juga struktur kabinet yang masih dirancang. Jadi apapun yang selama ini sudah keluar, daftar itu sudah dipastikan hoax, bukan daftar yang akhir. Dan itu masih terus dibicarakan dan didiskusikan. Siang hari ini pun juga salah satunya adalah untuk membahas hal tersebut. Ini bukan hanya internal ya, karena banyak yang mungkin berpikir, oh ini hanya di Grindra saja Pak, tapi selalu kita bersama-sama, terutama dengan Koalisi Indonesia Maju, dan juga semua partai-partai yang tetap ingin bergabung, karena Pak Prabowo seperti waktu di akhir Rapimnas yang lalu, di Apel Kader, menyampaikan kita harus bisa maju ke depan bersama. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Grindra, Hashim Joyohadi Kusumo, membocorkan menteri yang bakal masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Ia menyebut empat di antaranya lulusan SMA Taruna Nusantara. Hashim menyebut, nama-nama calon menteri Prabowo akan segera diubungkan, namun enggak membocorkan nama calon yang dimaksud. Di kabinet Prabowo sekarang ini ada beberapa alumni SMA Taruna Nusantara yang jadi menteri, saya sudah hitung 2, 3, 4 mungkin. Lulusan SMA Taruna Nusantara bakal jadi menteri di kabinet yang baru ini, dibentuk, akan diumumkan. Saya sudah tahu banyak nama-nama yang masuk, tapi saya janji tidak boleh, tidak boleh memocorkan. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung menanggapi pernyataan Hashim Joyohadi Kusumo soal empat alumni SMA Taruna Nusantara yang akan masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Pramono Anung menilai, yang nantinya akan dipilih presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai menteri adalah yang terbaik. Pramono juga bilang, anak muda yang masuk dalam kabinet adalah hal yang baik. Siapapun nanti yang akan dipilih oleh presiden terpilih, Pak Prabowo, untuk duduk dalam kabinetnya pasti sudah dengan pertimbangan yang matang. Sehingga dengan demikian kalau ada anak-anak muda yang ada dalam kabinet, menurut saya baik-baik. Sebelumnya, dalam penutupan Rapimnas Partai Gerindra, Prabowo Subianto juga sempat membocorkan sebagian menteri di pemerintahan Jokowi Dodo akan masuk dalam kabinet pemerintahannya. Tim Liputan, Kompas. Siapa saja alumni Taruna Nusantara yang punya peluang besar masuk kabinet Prabowo Gibran? Kita berbincang dengan Daniel Anzar Simanjuntak, jurubicara Prabowo Subianto, dan Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Selamat sore, Bang Daniel, Mas Toto. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas. Sebelum kita diskusi, kita akan simak terlebih dahulu penyataan ketemu Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menjawab isu ada empat menteri Prabowo yang merupakan alumni SMA Taruna Nusantara. Kita simak bersama. Sudah, komunikasi kami berjalan dengan baik, reguler, walaupun tidak setiap saat tentunya, tetapi yang jelas dalam berbagai kesempatan kami berdialog. Tapi yang saya senang, kami dialognya itu tidak hanya berurusan dengan posisi atau jabatan yang akan diberikan ke Partai Demokrat atau partai-partai lainnya, tapi banyak sekali tentang visi besar, gagasan, bagaimana beliau ingin Indonesia ini makin kuat. Memiliki kemandirian di bidang pangan, energi, kemudian juga infrastrukturnya juga semakin kuat, termasuk juga mengintegrasikan seluruh daerah di Indonesia. Sudah ada kluh Taruna Nusantara, kemudian juga tadi Demokrat sudah komunikasi dengan Green Ra. Mas Toto, menurut Anda siapa saja alumni Taruna Nusantara yang ini punya peluang besar masuk Kabinet Prabowo-Gibra nantinya? Mas Toto atau Bang Daniel nih? Mas Toto dulu dong. Kalau Bang Daniel, kalau saya sampai tahu jawabannya bahaya banget gitu, berarti Jubirepa Prabowo kalah gitu ya. Ini sebenarnya begini, pertama saya ingin melihat kalau dalam konteks bicara kualitas ya, teman-teman lulusan SMA Tarnus ini, saya kenal beberapa orang, diantaranya ada beberapa sahabat saya juga lulusan Tarnus, kita harus akui kualitasnya bagus. Jadi itu sebenarnya sebuah kabar baik dalam konteks itu. Dan kalau mau menerka, misalnya kan ada, kalau bicara jatah partai yang namanya Ketua Umum Partai Demokrat jelas, itu adalah lulusan Tarnus dan lulusan terbaik kalau saya tidak salah. Ada juga Hersaki, ada orang dekat Pak Prabowo kalau saya tidak salah, correct me if I'm wrong ya, Bang Daniel ada Mas Sugiono misalnya. Jadi banyak nama-nama yang mungkin bisa dispekulasikan untuk masuk. Tapi poin paling penting menurut saya kalau mau diberi catatan kritis adalah bukan mengenai tarunan nusantaranya. Saya lebih ingin meng-highlight bagaimana menurut saya seharusnya seorang adik dari presiden terpilih, nggak perlu nih bocor-bocorin terlebih dahulu. Apapun ini akan mendegradasi nilai prerogatif yang dimiliki oleh seorang presiden seutunya, walaupun beliau dalam hal ini Pak Hasim adalah adik dari seorang presiden. Dan bukan pertama kalinya loh menurut saya statement Pak Hasim ini memancing polemik. Contoh pada saat kampanye Oktober 2023, saya ingat sekali ada ungkapan yang setahu saya tidak pernah dibicarakan oleh para jurkam, tapi tiba-tiba keluar tuh janji kampanye mengenai guru-guru honorer, guru-guru akan dinaikkan gajinya per bulan 2 juta. Setelah Pak Prabowo menang. Tapi ini kalau soal menteri belum dibocorkan kan namanya cuman ada tanah aluni. Bukan masalah nama mas. Ketika berbicara mengenai kriteria pun itu adalah bagian dari prerogatif presiden. Nggak boleh loh seorang presiden terpilih seakan-akan di hadapan persepsi publik sudah dibatasi. Bahwa nanti pasti akan ada misalnya 2-4 orang dengan latar belakang SMA Tarnus. Nanti tiba-tiba misalnya nyetuk lagi ada 5 orang berasal dari latar belakang yang berbeda. Itu menurut saya akan membatasi ruang gerak dari seorang presiden terpilih untuk menunaikan. Oke, sebelum lebih jauh tadi soal polemik dibalik clue yang disampaikan Hasim. Tapi Bang Daniel, kalau saat ini di lingkaran Prabowo siapa saja alumni Tarunan Nusantara yang diprediksi atau berpeluang besar bisa masuk kabinet Prabowo Gibran. Kalau salah satu nyata di AHI, tiga lainnya siapa Mas Daniel? Pagi tadi saya langsung bertanya kepada Pak Asim dan tim terkait dengan statement Pak Asim di acara Podomoro University terkait dengan menggagas Indonesia Emas 2045. Jadi saya harus jelaskan dari penjelasan Pak Asim dan kawan-kawan itu teks dan konteksnya. Tekst yang disampaikan Pak Asim menyebutkan misalnya adalah 2-3 alumni Tarunan Nusantara. Tapi yang harus dipahami adalah konteksnya. Pak Asim di forum Podomoro University itu bicara terkait dengan komitmen Pak Prabowo selama ini. Baik sebelum menjadi presiden terpilih maupun setelah menjadi presiden terpilih. Pak Prabowo selama karir politiknya selalu memberikan perhatian khusus terkait dengan isu-isu gizi, kemudian lingkungan hidup, dan pendidikan. Nah ketika Pak Asim bicara tentang pendidikan, di meja pembicara itu ada namanya Mayor Jenderal Purnawirawan Tono Suratman. Pak Tono Suratman ini itu adalah Kepala Sekolah Tarunan Nusantara yang ditunjuk oleh yayasan yang dibawahi oleh Kementerian Pertahanan. Jadi ada kaitannya karena ada kehadiran Kepala Sekolahnya itu ya? Karena ada kehadiran Pak Tono Suratman di situ. Pak Asim mau menyampaikan bahwasannya, salah satu contoh best practice pendidikan yang didorong oleh Pak Prabowo itu adalah Tarunan Nusantara. Karena pada era Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, Tarunan Nusantara sebagai salah satu SMA yang dikelola oleh yayasan Kementerian Pertahanan itu diakselerasi. Tapi ketika disebutkan alumni Tarunan Nusantara saat ini di internal, nama-nama yang mencuat siapa aja nih yang mulai masuk radar-radarnya? Jika Pak Prabowo mengelola tentang Universitas Pertahanan, kemudian Politeknik Pertahanan di NTT dan sebagainya. Pak Asim memberikan titik tekan bahwasannya pendidikan di era Pak Prabowo nanti itu harus jauh lebih baik. Ada best practice yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo selama ini dan salah satunya... Anda belum bisa menyampaikan kalau nama-nama yang mencuat Mas Daniel? Pak Prabowo, Pak Asim itu menyebutkan katanya ya mungkin ada 1, 2, 3, 4 Menteri dari Tarunan Nusantara. Siapa? Siapa kandidatnya Bang Daniel? Saya tidak tahu itu tentu adalah hak... Tapi di internal lingkaran dekat Prabowo yang alumni Tarunan Nusantara kan ada Sugiyono, Wamein Tanita Sudaryono, apakah itu termasuk juga? Saya tidak tahu persis, tentu yang paling tahu adalah Pak Prabowo terkait dengan itu dan saya tidak punya otoritatif untuk bicara terkait dengan itu. Yang jelas memang alumni Tarunan Nusantara banyak sekali, baik di partai Gerindra, di Demokrat, dan di partai-partai yang lain. Artinya yang paling penting yang harus disampaikan dan dipahami publik itu adalah Pak Prabowo akan fokus memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan akan jauh lebih baik. Dan best practice yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo selama ini ya salah satunya contohnya adalah Tarunan Nusantara, Universitas Pertahanan, pun nanti ada NBNTT itu ada namanya... Ini salah satu alumni Tarunan Nusantara yang saat ini jadi Menteri di Kabinet Jokowi ya, ini AHY, tadi bilang sudah komunikasi juga dengan Gerindra. Mas Toto kalau melihat posisi dari AHY ini, menurut Anda nih, cocoknya di pos mana, di pos mana kalau nanti dipilih oleh Prabowo untuk di Kabinet? Waduh, ini lebih ngeri lagi perhatiannya. Saya harus punya KPI. Analisa aja secara gambaran yang Anda tanggap nih. Mas, bahasan ini yang menurut saya berbahaya. Jangan pernah bertanya mengenai nama kepada seorang pengamat. Karena yang jadi adalah asal tebak. Tapi padahal dalam konteks ini saya yakin saya sepakat dengan Bang Daniel. Turunannya itu harus berbicara dari visi misi KPI, lalu kemudian berbicara the right man in the right place. Oke, saya ubah sedikit formal pertanyaan. Kalau misalkan kemarin ketika disinggung ada detailnya alumni Taruna Nusantara dengan klu seperti itu, sebetulnya apa yang ditarget oleh seorang Hasim Jodekusumu? Apakah ini mengetes reaksi publik atau seperti apa? Tadi Bang Daniel kan sudah menyebutkan konteksnya ketika berbicara di depan kepala sekolah. Anda kutip bisa juga kita spekulasikan ini sebatas sebuah bahasa-bahasa politik walaupun ada muatan nilai. Yang ini ditunjukkan, eh Prabowo itu concern loh tentang bagaimana menempatkan orang-orang lulusan dari SMA yang dianggap terbaik, bahkan sampai di level tertinggi di jabatan kabinet. Tapi kritik saya tadi lagi-lagi, ini bukan tentang kita menerka apakah Sudaryono akan masuk, apakah Haya akan masuk, Sugiono atau nama-nama lain di partai-partai yang lain dari Taruna Nusantara. Tapi menurut saya catatannya tadi, jangan sampai energi ketika Pak Prabowo ini akan dilantik, itu kemudian malah habis untuk kemudian menangkis sebuah spekulasi-spekulasi yang spekulasinya muncul karena orang-orang terdekatnya sendiri. Sama seperti tadi saya berikan contoh, sekarang atau bulan Agus mulai diributkan, janji Pak Hasim yang seakan-akan melampaui janji dari Capres loh saat itu, tidak pernah berbicara mengenai kenaikan 2 juta per bulan untuk gaji guru honorer, tapi kemudian dijanjikan oleh Pak Hasim di bulan Oktober 2023. Saya ingat bahkan tanggal 29 Oktober, lalu di Agustus agak diralat tuh oleh Pak Hasim dengan mengatakan, kita melihat kondisi fiskal dari APBN. Jadi walaupun ada konteks, ada kepala sekolah, tapi ini bisa dibilang off-site ya menurut Anda ya, Buat saya alangkah bijaknya, siapapun, saya percaya Pak Hasim sebagai adik orang terdekat Pak Prabowo, pasti diajak bicara, tetapi alangkah bijaknya kemudian di hadapan publik, hal-hal ini ditutup mempunyai tanggapan rapat, kemudian perubahan presiden tidak tergang. Bang Daniel tanggapan Anda soal tadi, off-site nih tampaknya. Saya melihat Pak Hasim tidak sama sekali membocorkan apapun sebenarnya. Yang beliau sampaikan karena terkait pada saat itu ada Pak Tono Suratman, kemudian beliau berbahasa-bahasi, biasa kalau kita di dalam satu forum, biasa kita karena ada orang yang sedang mengelola Tarunan Nusantara, kita berharap dia supaya terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas Tarunan Nusantara, kemudian Pak Hasim seperti memberikan komplement kepada Pak Tono Suratman pada saat itu. Jadi itu hal yang wajar ketika kalau Anda terbiasa menjadi speaker, ketika pidato, segala macam, kita memberikan komplement atau apresiasi kepada orang yang hadir pada saat itu. Nah kebetulan Pak Tono Suratman ini adalah jenderal punawirawan jenderal di tanggapan. Dan kepala sekolah juga di tanggapan Nusantara ya itu. Dan harapannya, dan Pak Hasim memberikan penekanan bahwasannya, Pak Prabowo ingin memastikan lima tahun ke depan, pendidikan Indonesia akan jauh lebih baik, ini akan menjadi perhatian khusus Pak Prabowo. Ini karena bicara soal kabinet, sekitar 40 hari lagi sebelum pelantikan, ini masih hangat dan orang menanti siapa yang akan ditunjuk oleh Prabowo Gibran dalam membantunya nanti selama lima tahun ke depan. Terima kasih pandangannya Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika dan juga Bung Daniel Anzar Simanjuntak, jurubicara Prabowo Subianto, berdabung di Kompas Petang sore hari ini. Saudara usai jeda, katakan.